Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan share dan membahas mengenai metode amenore laktasi tapi sebelum video ini berlanjut saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tak terah di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatdan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri menyesui eksklusif hingga 6 bulan tanpa pemberian susu formula bisa menjadi program berkabe loh metode ini disebut dengan metode amenore laktasi atau disingkat dengan MAL metode amenore laktasi ini bisa menjadi program berkabe yang bersifat alamiah dan sementara metode amenore laktasi ini mengendalkan pemberian asih kepada bayi di bawah usia 6 bulan cara kerja metode amenore laktasi ini menekan ovulasi sehingga Anda tidak akan mengalami menstruasi selama 6 bulan selama menyusui hormon yang berperan adalah hormon oksitosin dan hormon prolaktin semakin sering Anda menyusui maka hormon prolaktin akan meningkat dan hormon gonadotropin akan melepaskan hormon penghambat sehingga pematangan sel telur tidak akan terjadi metode amenore laktasi ini efektif hingga 98% menunda kehamilan selama 6 bulan pasca melahirkan asalkan metode ini menjadi satu-satunya nutrisi bagi bayi metode amenore laktasi ini tidak mengganggu hubungan seksual tidak memerlukan obat tidak memerlukan alat tidak ada efek samping sehingga tidak memerlukan biaya metode amenore laktasi ini ada syarat-syaratnya loh yang pertama ibu harus menyusui secara ekslusif berarti selama 24 jam ibu harus menyusui termasuk pada malam hari efektifnya ibu harus menyusui setiap 2 jam sekali dan hindari menyusui lebih dari 4 jam sekali selain itu bayi harus menghisap langsung dari payudara ibu yang kedua bayi harus berusia kurang dari 6 bulan karena jika lebih dari 6 bulan bayi sudah diberikan makanan pendamping asih dan jelas frekuensi asih akan berkurang yang ketiga ibu harus dalam keadaan belum menstruasi jika anda sudah mengalami menstruasi maka metode ini tidak bisa digunakan lagi karena setelah menstruasi anda akan mengalami ovulasi atau disebut dengan masa subur selain menunda kehamilan metode amino relaktasi ini banyak keunggulannya loh salah satunya mencegah perdarahan pasca persalinan meningkatkan psikologis antara ibu dan anak meningkatkan daya tubuh bayi dan mengecilkan perut sehingga lebih cepat lagi anda untuk langsing kembali tapi sayang sekali metode amino relaktasi ini ada hambatan-hambatannya loh contohnya bayi kurang bisa menghisap payudara ibu sehingga produksi asih sedikit puting payudara lecet infeksi pada payudara seperti masitis dan ibu terkena HIVN selain untuk menunda kehamilan asih ini penting untuk bayi loh salah satunya tumbuh kembang bayi daya tahan tubuh bayi kecerdasan bayi dan lain sebagainya agar asih lancar saya rekomendasikan untuk meminum haba jasob gel selama 2 kali sehari dengan meminum haba jasob gel ini produksi asih akan lancar dan kebutuhan nutrisi bayi akan terpenuhi nah itulah tadi pembahasan mengenai metode amino relaktasi semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati